Tidak hanya enak untuk dibuat sayur atau jangan bening, daun kelor juga bisa digunakan sebagai pupuk organik cair yang tinggi akan unsur nitrogen. Jumlah daun kelornya terserah kalian, 50 gram, 500 gram, atau 1 kilo pun juga boleh, jadi seadanya saja. Bedanya apa? Misalkan saya membuat 2 botol POC dari daun kelor, botol A 100 gram daun kelor, botol B 200 gram daun kelor. Dengan jumlah pelarut atau air yang sama, 1 tutup botol POC dari botol B sama dengan 2 tutup botol yang A, jadi banyaknya bahan akan menentukan kepekatan nutrisinya. Lalu pelarutnya, air cucian beras. Kalau mau membuat POC, jangan pakai air biasa ataupun air kolam ikan, saya sarankan pakai air cucian beras, yang baru atau yang sudah diferentasi sama saja. Mau yang lebih bagus? Pakai air kelapa tapi yang baru dibuka. Jumlah airnya juga harus kalian perhitungkan perbandingannya, jadi silakan nanti kalian buat sendiri perbandingan takarannya, antara bahannya, daun kelor, dengan pelarutnya, air cucian beras. Sumber glukosanya saya pakai gula pasir, karena di tempat saya susah mencari tetes tebu. Yang paling bagus, gula aren, jumlahnya minimal 2% dari total bahan. Misalkan daun kelor 100 gram dan air cucian berasnya 1 liter, maka total gulanya 22 gram, 2% dari 1100 gram. Itu jumlah minimalnya. Lebih banyak, lebih bagus. Karena glukosa ini merupakan sumber energi bagi mikroba fermentasi. Tanpa glukosa, fermentasi tidak akan berjalan. Daun dan ratingnya ini saya masukkan sekaligus ke dalam blender. Blender dengan air cucian berasnya. Saya kalau membuat POC, selama bahannya bisa di blender, saya blender. Masukkan ke dalam botol. Tambahkan gulanya. Bisa juga ditambahkan sedikit E4 yang warna botolnya kuning. Cukup setengah tutup botolnya saja. Tapi kalau saya tidak saya tambahkan, karena di dalam air cucian beras itu sendiri sudah ada mikroba fermentasinya. Jadi E4 ini opsional. Buih-buihnya tidak perlu dibuang, karena nanti akan hilang sendiri. Letakkan di dalam ruangan dan hindari sinar matahari langsung. Fermentasi secara anaerob minimal selama 14 hari. Mikroba fermentasi hanya bekerja tanpa udara. Jika ada banyak udara yang masuk, maka proses fermentasi akan berhenti. Jadi ada dua hal penting dalam proses fermentasi pembuatan pupuk organik cair. Yang pertama sumber glukosa, yang kedua anaerob atau tanpa udara. Jangan lupa untuk membuka tutup botolnya setiap 12 jam sekali selama 14 hari ke depan. Untuk membuang gas yang dihasilkan dari proses fermentasi. Kenapa 12 jam? Karena jumlah gas yang dihasilkan bisa tidak terduga, khususnya di minggu pertama. Khawatirnya kalau tidak kalian buang gasnya lebih dari 1 hari ketika kalian buka botolnya bisa meletup. Akibat tekanan dari gas yang menumpuk. Meletup ya, isi di dalam botol sampai muncrat berhamburan keluar. Jadi botolnya tidak sampai pecah atau meledak itu enggak. Tapi ya lumayan mengejutkan suaranya. Apalagi kalau tanpa sengaja mengarah ke muka. Jadi harus hati-hati. Setelah 14 hari, pupuk organik cair dari daun kelor ini sudah siap digunakan. Dosisnya 1-5 tutup botol per 1 liter air biasa atau air kolam ikan juga bisa, menyesuaikan usia tanaman. Sebenarnya untuk dosisnya itu sendiri tidak ada patokannya ya. Asalkan jangan murni, jadi harus dilarutkan dengan air dahulu. Kalau saya, dosis rendah tapi rutin setiap 3 hari sekali. Percuma dosis tinggi tapi jarang-jarang. Jadi lebih baik dosis rendah tetapi rutin. Kelebihan dari pupuk organik cair memiliki kandungan unsur yang tidak hanya satu. Kandungan di dalam POC daun kelor antara lain karbohidrat, protein, kalium, vitamin A, B1, B2, C, kalsium, dan mineral lainnya. Jadi kenapa harus beli kalau yang buat sendiri saja unsurnya sudah ada banyak? Oh iya, karena bahannya hanya dari daun kelor, baunya tidak akan bisa harum khas fermentasi. Kalian tahu sendirikan baunya daun itu kayak gimana? Jadi meskipun bau atau tidak harum seperti khasnya fermentasi tetap bisa digunakan. Satu lagi, kalian tidak bisa menanam hanya dengan POC daun kelor ini. Karena untuk menanam kita butuh N, P, dan K yang berbanding satu. Sedangkan di dalam POC daun kelor ini yang paling tinggi adalah nitrogen dan sedikit kalium. P atau fosfornya tidak ada. Kalaupun kita tambahin dengan SP36, kita kan tidak tahu jumlah pastinya N dan K-nya berapa. Perlu ditambah berapa SP36-nya agar rasio perbandingan N, P, K-nya paling tidak bisa menenggati 1 banding 1 banding 1. Kan sulit? Solusinya, saya menggunakan POC daun kelor ini sebagai nutrisi tambahan untuk tanaman yang kekurangan nitrogen. Ciri-ciri tanaman kekurangan nitrogen yang paling sering adalah daunnya menguning. Jadi, setiap tanaman yang mengalami gangguan pada daunnya, sebagai langkah awal pencegahannya, saya semprotkan atau kocor dengan POC daun kelor ini. Atau POC lainnya yang tinggi unsur nitrogen. Dan untuk NPK-nya, gunakan NPK pabrikan. Yang 15-15-15 atau 16-16-16 sama saja. Yang penting berbanding 1. Merknya terserah. Oke, semoga bermanfaat. Share ke temanmu yang ingin membuat pupuk organik cair. Like kalau suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan terima kasih.